Hai aku Yura Yunita dan hari ini Yura akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke gadis Di awal karir, sebenernya aku udah membiasakan diri untuk menghilangkan demam panggung itu dari kecil Karena aku dari kecil, dari keluarga besar aku udah dibiasakan dari umur 4 tahun udah harus manggung di depan semua teman-teman Atau di depan semua saudara-saudara dan keluarga besar gitu Jadi saat memulai karir rasanya justru menikmatinya saat ada demam panggung Justru aku merasa menikmati saat ada demam panggung Justru kalau aku lagi gak nervous atau aku gak ada demam panggung rasanya pasti nanti performenya akan kurang menantang gitu Kurang ada adrenalin, justru demam panggung ya aku tunggu dulu Aku kebetulan udah hampir 4,5 tahun menyanyikan lagu yang sama, apalagi dari album pertama Dan rasanya gak pernah bosen karena vibenya pasti beda-beda, penontonnya juga auranya beda-beda, energinya beda-beda Jadi gak pernah bosen, pasti ada pengalaman yang berbeda dari setiap aku Rasa? Caranya ya, ini aja Ya pasti bersyukur aja sama apa yang sudah kamu miliki dan kamu merasakan hari ini Dan nikmatilah hari ini, detik ini, saat ini, saat sudah menikmati detik ini pasti rasa yang akan lagi Justru yang namanya keterbatasan itu bisa menjadi kelebihan, kekuatan, dan juga keistimewaan buat kita saat kita menyadari dari sendiri Membuka hati, membuka diri bahwa sebenarnya banyak sekali potensi yang kita miliki Dan yang paling pasti harus percaya sama mimpi dan yakini apa yang kalian inginkan Dan harus terus percaya dan semangat untuk merakit mimpi-mimpi kita Dan jangan lupa dengan relaku merakit supaya bisa termotivasi untuk bisa terus merakit mimpi-mimpi Aku kolaborasi sama idol K-pop, aku tuh bukan pencerita korea sih, cuma aku tahu Lala Lisa Mungkin aku mau kolaborasi sama Lala Lisa, karena aku rasa dia mirip sama aku Sudah disagi apa ngeliatnya dari poni? Mungkin dulu aku punya poni, sekarang Lala Lisa punya poni seperti aku dulu Terima kasih untuk semua pertanyaannya, unik-unik, seru-seru, terima kasih